Salah seorang begawan ekonomi pada era pemerintahan Orde Baru Wijoyo Niti Sastro tutup usia hari Jumat ini sekitar pukul 2 lewat 30 menit dini hari tadi. Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka, Bukit Golf Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Risti Ayu yang saat ini berada di Rumah Duka di Pondok Indah. Risti bagaimana suasana Duka yang berlangsung di Rumah Duka saat ini? Sebelum saya menyampaikan laporan, baiknya saya awali dengan nilai-nilai Rozi Un. Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh besar dalam bidang ekonomi Wijoyo Niti Sastro yang mantan Menteri Indonesia ini dikenal sebagai arsitek utama dalam pembangunan perekonomian di era Orde Baru meninggal dunia pada pagi tadi pukul 2.30 di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Karena memang selama 2 tahun terakhir ini beliau telah menjalani perawatan karena penyakit komplikasi, asma dan juga hipertensi yang mengalami sehingga mendapat serangan stroke. Dan tadi sekitar pukul 4 pagi jenazah almarhum sudah tiba di Rumah Duka di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 9 tadi juga jenazah sudah dimandikan lalu disolatkan oleh kerabat. Dan beginilah suasana di Rumah Duka. Sejak pagi sejumlah rekan, kerabat, saudara dan juga sahabat sudah berdatangan ke Rumah Duka untuk melayat menyampaikan rasa duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena memang selama almarhum masih hidup, beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan banyak menyumbangkan pemikiran untuk negara Indonesia ini. Dan pengakuan tersebut juga saya dapatkan dari beberapa tokoh yang tadi sudah tampak hadir di Rumah Duka. Di antaranya Gina Jarkarta Sasmita, Matan Menko Equin. Dan juga ada mantan gubernur deputi senior Miranda Gulton dan juga tokoh media Jakob Utama. Dan untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sosok Wijoyoniti Sastro selama beliau masih hidup bersama saya sekarang sudah ada Bapak mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Mungkin Anda sebelumnya mendengar kabar ini sejak kapan ini Pak? Teri pagi, teri pagi disampaikan. Ya tentu kita berduka cita kehilangan tokoh besar di bidang ekonomi yang seperti kita semua tahu memberikan sumbang siang besar setelah ekonomi kita kesulitan, pertanian punam, dibawa Pak Harto beliau ini secara konsisten terus-menerus melihat itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, selama Bapak mengenal sosok Almarhum ini bagaimana sih beliau karakternya, apakah ada hal-hal yang diingat begitu, buah pemikiran? Ya memang pada waktu beliau di pemerintahan saya di Makkah saya bilang usaha. Tapi ya kita mengalami kemajuan yang luar biasa, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibawa beliau, walaupun tentu juga banyak kertikan, tapi lebih banyak hasilnya dan kita lihat stabilitas ekonomi pada waktu itu. Ya, sebelumnya juga direncanakan nanti pukul 10.30 jenazah akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat untuk disolat jenazahkan setelah selesai sholat Jumat, kemudian dibawa ke Gedung Bapak Nas untuk disemayamkan sampai pukul 15.30, kemudian akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk kemudian dikuburkan. Kembali ke studio. Baik Risti Ayu melaporkan langsung dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.